Mau diberita pertama, Pemirsa Pemerintah Kudus terus mengejar target vaksinasi COVID-19 di Kudus. Tingginya animo masyarakat dalam mengikuti vaksinasi di bulan Ramadan, membuat Bupati Kudus menyiapkan layanan vaksinasi keliling untuk jemaah terawih. Upaya mengejar cakupan vaksinasi COVID-19 di Kudus terus dilakukan oleh pemerintah daerah Kudus. Masih rendahnya jumlah penerima vaksin tahap 3 atau booster secara global menjadi target khusus pengkap Kudus untuk mengajak warga agar dapat tervaksin segera. Di bulan Ramadan tahun ini, Bupati Kudus memberikan kemudahan masyarakat dalam mengikuti program vaksinasi COVID-19. Di Masjid Baitunur Desa Temulus, Kecamatan Mejobo, salah satunya, Rtopo bersama dengan Dinas Kesehatan Kudus menyediakan fasilitas mobil vaksinasi keliling yang disiapkan untuk jemaah terawih. Hal ini dilakukan lantaran melihat tingginya animo masyarakat dalam mengikuti vaksinasi COVID-19 di bulan Ramadan. Salah satu warga pasca suntik vaksinasi booster mengaku terbantu dengan adanya layanan vaksinasi keliling ini. Dengan adanya kemudahan dari Bupati Kudus, membuat dirinya dan juga masyarakat lain tidak perlu meninggalkan pekerjaannya di siang hari lantaran dapat mengikuti vaksinasi selepas sholat terawih. Kita manfaatkan di samping itu ada bantuan-bantuan yang tentunya itu yang menerima harus sudah tervaksin lebih dulu. Jadi untuk ini kita muter di setiap pecamatan ada. Jadi di masjid-masjid ini langsung kita sediakan untuk vaksinnya dan vaksinatornya dan tentunya dari mencucut diri memberikan fasilitas tempat. Kalau sempat ini capayanya perlu sampai tidak apa? Vaksinasi insya Allah untuk ini sudah dosis juga sudah 60-an ya. Kalau dosis pertama untuk lansia karena indikatornya kan itu. Sekitar 75. Ketiga. Ketiga. Pak gimana Pak dengan ada vaksin keliling ini Pak? Ya alhamdulillah. Sudah semoga semuanya sehat. Tadi hape Starway Pak ya? Ya. Terus kesini tahu ada vaksinnya dari mana Pak? Oh dari Pemernazisya, kalau ada kunjungan dari kabupaten. Oh betul lah. Tim kabupaten disertai ada vaksin. Vaksinnya pakai vaksin apa Pak? Vaksin booster. Dalam kesempatan tersebut, Bepati Kudus menyampaikan serapan dana yang digunakan untuk sarpras di Kecamatan Mejobo. Tidak hanya itu, Hartopo juga memberikan dana hibah yang diperuntukkan sarpras tempat ibadah serta santunan untuk anak yatim piatu. Mas Rukin, Simpang 5 TV, melaporkan.